Di Kalimantan, kita dapat menemukan banyak kerajinan anyaman tradisional berupa tas, topi, keranjang, dan lainnya. Kita akan mencoba membuat anyaman yang lebih sederhana berbentuk hiasan dinding. Untuk membuatnya, siapkan karton. Saya menggunakan ukuran 16 x 14 cm. Penggaris, cutter, pensil, kertas dengan halaman kosong, lem, dan marker. Pertama, keluarkan karton dan pastikan ukuran panjang dan lebarnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian, ambil kertas dan samakan ukurannya dengan ukuran karton. Kamu bisa langsung memotongnya menggunakan cutter atau ditandai terlebih dahulu menggunakan pensil. Kertas akan dipotong secara horizontal. Karena saya menggunakan kertas berukuran genap, saya akan menandainya dengan memberi titik-titik dengan jarak masing-masing 2 cm. Jika kamu menggunakan ukuran ganjil, kamu bisa menandainya dengan jarak masing-masing 1 cm atau 3 cm. Sambungkan titik-titik di kedua sisi menggunakan penggaris dan potong kertas menggunakan cutter, hingga potongan kertas terpisah menjadi beberapa lembaran seperti ini. Tandai juga karton bajan atas dan bawah dengan jarak yang sama. Sisakan 2 cm pada masing-masing sisinya. Dan potong karton secara horizontal seperti ini. Siapkan kembali lembaran-lembaran kertas tadi dan ayam satu persatu pada karton. Caranya, masukkan kertas dari atas karton ke dalam lubang, kemudian keluarkan, dan masukkan kembali ke lubang selanjutnya, lakukan hingga rongga yang terakhir. Kertas berikutnya dimasukkan lewat bagian belakang karton, berselang-seling seperti tahap sebelumnya. Jika panjang kertas berlebih, bisa dilipat ke belakang karton, dan direkatkan dengan lem agar anyaman tetap rapi. Lanjutkan hingga semua baris pada karton terpenuhi. Rekatkan ujung-ujung kertas dengan lem supaya tidak mudah bergeser. Anyaman sudah selesai dibuat. Kita bisa menghiasnya dengan pola yang biasa terlihat pada kerajinan anyaman Kalimantan agar lebih menarik. Kamu bisa mengikuti contoh yang saya gambarkan di kertas kecil ini. Saya akan mengisi kotak-kotak dari anyaman ini dengan motif-motif tersebut. Terakhir, apabila diinginkan, kamu bisa gunakan sisa lembaran kertas untuk ditempelkan di bagian atas dan bawah anyaman. Kemudian, gambar lagi pola lainnya supaya lebih meriah. Selesai! Selamat berkreasi! Ikuti terus keseruan Nusantara Art Festival dengan menonton rangkaian video kreatif dan dongeng seru di kanal Youtube Ganara Art. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.